Intro Hai teman-teman, kali ini aku mau spill budget aku selama 5 hari di Thailand Sebelumnya aku mau ngasih tau dulu nih bahwa budget ini tentunya akan berbeda dari masing-masing orang Dan juga ini tergantung kamu kesanannya sama siapa, semisal kamu kesanannya sama temen Jadi kan lebih hemat karena untuk hotelnya bisa patungan Rincian budgetnya akan aku bagi jadi 3 yaitu tiket pesawat, hotel, sama uang saku Nah untuk uang saku ini termasuk di dalamnya ada buat makan, buat beli oleh-oleh dan juga buat transportasi selama disana Intro Untuk yang pertama adalah tiket pesawat Aku naik air Asia non-bagasi dengan harga tiket PP yaitu Rp 2.825.000 Karena aku perginya bareng kakak aku dan dia yang beli bagasi Jadi untuk barang-barang oleh-oleh aku tuh dititipin ke koper dia karena emang gak terlalu banyak juga Dan untuk tiket pesawat ini bisa kita pesan jauh-jauh hari Pilih waktu harganya masih murah atau pas lagi ada diskon Oh iya bagi yang mau hemat bisa banget berangkatnya beli tiket yang non-bagasi dan pulangnya baru beli yang bagasi Selanjutnya yang kedua adalah budget hotel Nah untuk kemarin aku pindah-pindah hotelnya dan sempat juga dapat hotel yang kurang nyaman dan terpaksa harus pesan hotel lain secara dadakan Jadi karena aku perginya dengan kakak aku anggap aja ini dibagi dua jadi kira-kira habis segini Nah kalau kalian butuh rekomendasi hotel bisa lihat video aku linknya aku cantumin di deskripsi ya Dan yang terakhir adalah budget uang saku Untuk makanan disana itu murah-murah banget Dan juga mudah untuk menemui muslim food Yang paling gampang biasanya aku beli makanan itu di 7-11 Harganya itu cuma sekitar 50 bahtan sampai dengan 60 baht Atau sekitar 20 ribuan doang Untuk rasanya enak dan juga bikin kenyang Kalau teman-teman mau beli oleh-oleh datang aja ke Catucak Weekend Market Nah disana itu barangnya murah-murah banget Tapi cuma buka pada hari Sabtu dan hari Minggu Untuk transportasi aku seringnya naik BTS sama MRT Kadang juga naik ojek Nah untuk budget uang saku ini udah termasuk makan, tanah spot, beli oleh-oleh, masuk tempat wisata, dan lain-lain Aku cuma bawa uang 7 ribu baht atau sekitar 3.500.000 pada waktu itu aku tukerin Dan pas pulang masih sisa 400 ribuan Jadi total untuk pengeluaran aku selama 5 hari di Thailand adalah sekitar 3 jutaan Tapi perlu diingat ya teman-teman Bahwasannya ada juga yang namanya transport kita dari rumah ke bandara Yang gak aku masukin di rincian budget Dan ada tambahan budget juga Kalau misal teman-teman mau nginep di hotel bandara juga Dan juga aku beli sim card Biar bisa akses internet selama aku di Thailand Harganya segini Jadi kira-kira itu budget yang aku keluarkan Dari sebelum berangkat sampai di Thailand Selamat menikmati